Jadi Rasulullah SAW tidak mendapatkan jawaban. Sampai mereka mengatakan Nabi Muhammad jawab, besok mau dijawab. Tapi sampai sekarang belum dijawab juga oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Enggak datang Tuhannya. Loh begitu dulu itu. Ketika Rasul sudah lama tidak mendapatkan wahyu, orang-orang kafir ini mengambil kesempatan untuk menghina Nabi Muhammad SAW. Sayatin Quraish, setan-setannya Quraish, yang disebut di dalam kitab Tafsirul Munir, susunan Imam Dr. Wahba Az-Zuhayli, itu beliau mengatakan Sayatin Quraish, di antara setan-setannya Quraish, Abu Jahal, Abu Lahab, and the gang. Ini di antara ada Nader bin Al-Harith. Ini jarang dibahas, tapi enggak kalah bejatnya sama Abu Jahal. Karena dia selalu melihat Rasul SAW. Jadi Rasul ketika berda'wah itu didihat sama dia. Rasul cerita tentang hal-hal yang terdatang sebelum zamannya Rasul. Dia dengar kemudian dia mengatakan, hei, jangan didengar ini. Saya punya cerita yang lebih up to date. Ayo ikut saya. Orang-orang Mekah meninggalin Rasul. Waktu pertama Rasul berda'wah seperti itu. Di antaranya adalah Nader bin Al-Harith. Dia enggak senang sama Rasul. Maka dia mencari bagaimana caranya supaya bisa mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Karena mereka tidak ada background sebelumnya, dia pun cari cara untuk bisa menjatuhkan Rasul. Mereka akhirnya mengadakan pembicaraan di warung kopi terdekat sambil mengatakan bagaimana caranya mengalahkan Nabi Muhammad. Mereka mengatakan berangkat saja ke Madinah. Di Madinah banyak Wahyudi, eh banyak Yahudi di sana yang tahu tentang bagaimana untuk menaklukkan Rasul SAW. Berangkatlah Nader dan Utbah bin Abi Mo'id berangkat ke Madinah. Semoga yang hadir ini segera ke Mekah dan Madinah. Dalam keadaan sehat, walafiat, dan berkah. Karena orang-orang ini berangkat berdua ke Madinah menemui orang-orang Yahudi. Dari saat itu para ulama mengatakan bahwa kehidupan Ashabul Kahfi itu bukan di zamannya Nabi Isa, tapi sebelum Nabi Isa karena kisah mereka dipegang kuat oleh orang-orang Yahudi. Datanglah mereka ke orang-orang Yahudi, kemudian mereka bertanya, ada orang ngaku Nabi namanya Muhammad, ayahnya namanya Abdillah. Lahirnya di Mekah, dia begini, dia mengaku begini, begini, terus diceritakan. Kemudian orang Nader dan Utbah mengatakan, bagaimana saya bisa mengetahui bahwa Rasul itu Rasul benar. Orang-orang Yahudi mengatakan, tanya dia tiga hal. Tanya dia tiga hal. Jawaban pendeta itu, tanya dia tentang roh Ashabul Kahfi dan Dhul Qornein. Tanya dia tentang roh, tentang Ashabul Kahfi, dan tentang Dhul Qornein. Kalau dia bisa jawab, maka dia Nabi benar. Kalau dia enggak bisa jawab, maka dia abal-abal. Pulanglah, Nader, tanya ke Rasulullah SAW. Ya Rasul, katanya Antum ini Nabi, apa buktinya? Coba Antum buktikan, berikan kami jawaban, tiga pertanyaan. Yang pertama, kabarkan kami tentang roh. Roh itu bagaimana? Kemudian yang kedua, kabarkan kepada kami tentang Ashabul Kahfi. Kabarkan kepada kami tentang Dhul Qornein. Rasul mengatakan, akan saya beri jawaban besok. Karena Rasul saat itu, meyakini bahwa setiap hari akan mendapat jawaban dari Allah SWT. Tapi ternyata ini diperingatkan oleh Rasul SAW. Tidak langsung dapat jawaban, tapi Rasul depending dulu jawabannya sampai 15 hari. Jadi Rasul SAW tidak mendapatkan jawaban. Sampai mereka mengatakan, Nabi Muhammad jawab, besok mau dijawab. Tapi sampai sekarang belum dijawab juga oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Enggak datang Tuhannya. Loh begitu dulu itu. Ketika Rasul sudah lama tidak mendapatkan wahyu, orang-orang kafir ini mengambil kesempatan untuk menghina Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi disitu dibuktikan oleh Allah betapa cintanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Karena jawaban Allah bukan hanya satu dua ayat, tapi diturunkan satu surat oleh Allah SWT untuk membela kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Banyak kisah turunnya surat, bukan ayat, surat, itu karena Allah membela sama Nabi Muhammad SAW. Contohnya seorang wanita yang super nyinyir, yaitu Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Orangnya cakep. Tapi dia selalu menghina Nabi Muhammad SAW. Waktu Rasul tidak mendapatkan wahyu dalam beberapa hari, Ummu Jamil mengatakan, Loh kemana setanmu? Loh menghina Allah SWT. Setanmu kemana? Kok hari-hari enggak ada hadith? Kamu sudah ditinggal? Turun ayat, Wadduha. Wallayli ida saja. Ma wadda'aka robu gawama? Kola. Engkau demi duha, demi malam. Allah bersumpah dengan dua ayat. Dua waktu ya. Dua waktu ya. Dua waktu itu waktu rame. Karena duha itu momen paling rame di dunia manapun. Baik di Jakarta ataupun di Mojokerto. Itu sama. Pasti rame itu waktu duha. Antara jam 7 sampai jam 12 siang itu momen paling rame. Sekolah, berangkat ke kantor, berangkat kerja. Itu momen paling rame duha. Paling rame duha itu. Dan malam ketika mulai menjadi sunyi. Allah bersumpah sebelum menjawab umu jamil. Allah bersumpah dengan dua momen, dua waktu. Demi duha, demi malam. Engkau tidak ditinggal oleh Tuhanmu. Seperti itulah pembelaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad berda'wah. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, saya ini Rasul. Kata orang-orang mengatakan, kamu bukan Rasul. Masa Rasul begini? Apa enggak ada yang lain? Jadi kalau kita itu ditolak oleh calon mertua, itu biasa saja. Rasul ditolak dengan kasar. Apa enggak ada yang lain? Kamu bawa apa? Quran, kitab sucimu mana? Mu'jizatmu apa? Saya enggak percaya. Lasta mursalan. Kamu bukan Rasul. Turun. Yasin. Wal-Quranil Hakim. Inna kalaminal. Mursalin ala sirati mustaqim. Demi Al-Quran engkau adalah Rasul yang dalam jalan yang lurus. Itu pembelaan Allah kepada Nabi Muhammad. Juga seperti sedikit dari banyaknya ayat Al-Quran, surat-surat yang turun, diantaranya Abu Lahab ketika membawa, membata, menarik ya, menarik bajunya Rasul waktu Rasulullah berda'wah ke orang kafir. Saya adalah Rasul kalian. Saya adalah utusan Allah. Tinggalkan berhala, maka kalian akan menjadi orang yang selamat. Dipegang. Baju Rasul oleh Abu Lahab, pamannya, Pak D-nya, Pak D. Ditarik bajunya Rasul S.A.W. sampai membekas merah leher beliau. Ini menunjukkan bahwa Rasul itu putih. Kalau hitam enggak mungkin bekas merah. Ditarik oleh Abu Lahab sampai membekas merah lehernya Rasul S.A.W. Maka saat itu dikatakan oleh Abu Lahab, taban laka ya Muhammad. Celaka kamu Muhammad. turun ayat Allah, tabat ya da'abilah habib watab. Yang celaka itu Abu Lah, Allah enggak terima kalau Rasul itu dibegitukan. Maka yang baik sama Rasul, karena kalau kita baik sama Rasul, nanti Allah otomatis baik sama kita. Mawla na ya Mawla na ya Mawla na ya Samih Dua na.